Terima kasih telah menonton 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 Habiskan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pukul aku Kamu Aku akan menonton Aku akan menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Mada, kamu pengecut, hadapi aku dulu, baru kamu boleh menemui biyung. Ini tidak adil. Mada harus pulang. Pertandingan bisa ditunda. Mada diperbolehkan meninggalkan pertandingan. Pertandingan akan dilanjutkan besok. Terima kasih banyak, Gusti Prabu. Kurangan jarak. Ini tidak adil. Saya harus mencari jarak. Luka ini bukan luka biasa. Luka bekas pukulan beracun. Tenaga dalamku tidak mampu mengatasinya. Biung. Biung. Bangun, Biung. Biung. Bangun. Eyang. Bagaimana keadaan Biung, Eyang? Kenapa Biung belum sadar juga? Eyang. Maafkan, Mada, Biung. Mada tidak bisa menjaga Biung dengan baik. Ini semua salah, Mada. Bangun, Biung. Mada rindu sama Biung. Menangislah, Mada. Untuk melegakan jiwa. Tapi jangan meratapinya. Biungmu terkena pukulan beracun setan kojer. Biungmu tidak akan sadar sebelum mendapat penawar racunnya. Eyang. Mada akan melakukan apapun demi menyembuhkan Biung. Kalau perlu, Mada mundur dari sayang bara demi keselamatan Biung. Bersambung. 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 Selalu dan selalu saja. Kenapa Romo Prabu selalu membela mahluk? Siapa sebenarnya enak Romo? Kenapa aku tidak pernah dibela oleh Romo? Bersambung. Romo yang selalu membela Mada? Maman juga tidak tahu Pangeran. Tapi yang jelas. Pangeran harus tunjukkan. Buktikan kepada Gusti Prabu. Bahwa Pangeranlah yang terbaik. Pangeran jauh lebih baik daripada Mada. Pangeran harus tegas. Baiklah. Aku tahu. Apa yang harus kulakukan sekarang. Apa saya di penjara, Gusti? Apa salah saya? Siapapun yang mengganggu jalannya Sembar. Dan membuat kekacauan di Kerajaan Majapahit pantas dihukum. Termasuk peserta Sembar. Apa bertarung dengan lawan di atas arena itu salah? Saya perhatikan. Kamu tidak berniat untuk bertarung. Tapi kamu berniat untuk mencelakai Mada dan juga membuat kewanaran di Majapahit. Dan saya dengar. Kamu telah diperintahkan oleh Sisor. Sekarang katakan kepada saya. Siapa orang itu? Tidak. Tidak! Ampun Gusti. Ada apa? Ada penyusup. Penyusup? Iya, penyusup. Dan tidak mudah menyusup ke dalam istana Majapahit. Pasti ada orang dalam yang ingin bermakna. Kurang ajar. Biar saya yang cari Gusti. Kau sampai dapat. Potong tangannya. Tinggal selangkah lagi. Selangkah lagi aku mengalahkan Mada. Tapi, kenapa saya embara itu ditunda? Kebu Irang. Guru? Turungkan niatmu untuk mengikuti tarung jago itu. Apa maksud guru? Kenapa saya harus mundur? Ilmumu belum sepadan dengan Mada. Karena aku baru tahu di dalam tubuh Mada ada dua pusatnya. Gada dan keris condong jambu. Bukankah ilmuku sudah sebanding dengan Mada? Aku bisa dengan mudah meremukan tulang-tulang Mada. Ilmumu belum bisa menandingi kedua pusatnya ini. Biar aku nanti yang menghabisinya. Terima kasih beliau. Tidak. Biar saya menangkap. Biar saya bunuh. Saya membawa masalah. selamat menikmati ini semua gara-gara kojer Mada berjanji Mada akan membalaskan semua ini pada orang yang telah mengakiti Biu Mada, lebih baik sekarang kamu tenang dulu jangan terbakar api emosi Mada dendam tidak akan menyelesaikan apapun maafkan Mada yang jadi bagaimana keadaannya Mas Mangra nih Pak Pak hawa murniku tidak mampu membuatnya pulih aku butuh neraya pada disini baik Pak aku akan segera memberitahu Paman Pandega aku merasakan ada yang mengganjal dalam pertarungan Mada melawan orang itu ampun Gusti Prabi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya serangannya amat lemah amarahnya tak terkendali serangan yang terakhir dikeluarkannya penuh dengan kemarahan apa yang mengganggu pikirannya aku yakin ada dalang dibalik semua Anabra Amba Gusti Prabi cepat selidiki siapa yang bermain dibalik semua ini pastikan apakah hal ini ada hubungannya dengan Pati Raga Sendi Kodawa Gusti Prabi kemana Kineria Pada kenapa sampai sekarang dia belum benar juga ampun Gusti maaf saya terlambat tidak apa-apa Kineria Pada sebaiknya sekarang Kineria Pada pergi karena Nyimas Mangrani sangat membutuhkan kehadiran Kineria Pada baik Gusti kalau gitu saya berangkat iya silahkan mudah-mudahan saja Kineria Pada bisa menyemuhkan Nyimas Mangrani punten dalam sewa Gusti Lawe ada apalah Yudha kelihatannya Gusti Lawe sangat mengkhawatirkan Nyimas Mangrani apa maksud kamu saya memang mengkhawatirkan keadaan Nyimas Mangrani apa ada yang salah tidak Gusti tidak tidak apa-apa tidak ada yang salah jika semua itu didasari dengan rasa cinta dan saya pun mendukungnya jaga ucapanmu oleh Ibu kamu tidak tahu apa yang sedang kamu bicara ingat sudah ketahuan cinta masih saja sok suci saya rasa saya rasa ada yang Gusti Lawe sembunyikan sehingga ia juga harus menutupi rasa cintanya kepada Nyimas Mangrani tapi apapun ini saya pasti akan segera mengetahuinya Mada akan melakukan apapun paman demi Bium kau sang gajah mada tuksatu ku nantara kau sang gajah mada tuksatu ku nantara Bagaimana, Pak Man? Apa ini Mang Rani bisa disembuhkan? Racun yang ada di tubuhnya Mas Mang Rani Terlalu kuat Saya tidak mampu menyembuhkannya Tapi ada seorang tabib yang bernama Kinala Tama Dia sangat sakti Dan pengetahuan pengobatannya cukup mempunyai Cuma... Kenapa, Pak Man? Cuma orangnya agak aneh Gampang-gampang susah jika diminta pertolongan Kemana Mada harus mencari tabib itu, Pak Man? Mada, pergilah ke desa Kedahun Mada akan melakukan apapun, Pak Man Demi Bium Iya, Mada Pergilah, Mada Cari Kinala Tama Biar Biummu yang menjaga Baik, Eang Seingat sekali ya Mada meninggalkan pertarungan itu Iya Iya Mada, Mada menang Sepertinya ada yang aneh Kenapa Mada tiba-tiba meninggalkan arena? Mada, Mada, Mada Kenapa alam buru-buru? Mau kemana? Aku mau mencari obat untuk Biumku Kamu mau cari obat dimana, Mada? Aku mau mencari ke desa Kedahun Jauh sekali Ya sudah, kalau begitu kamu hati-hati ya Semoga Biummu cepat sembuh, Mada Terima kasih teman-teman Aku pergi dulu Semoga Ampun Pangeran Sebentar lagi Pangeran akan menjadi pemimpin di Kahuripan Pangeran tidak usah khawatir Selama kepemimpinan itu dipegang oleh Pangeran Kahuripan akan menjadi tentram dan damai Apalagi Paman akan selalu mendampingi Pangeran Aku tidak mau Jika Mada menjadi pendampingku Karena Mada tidak pantas berada di sampingku Walaupun orang-orang bilang Mada mempunyai kesaktian yang sangat-sangat tinggi Tapi Paman tahu Aku lebih sakti daripada Mada Betul Pangeran Pangeran jauh lebih sakti dibandingkan Mada Karena Pangeran adalah keturunan Gusti Prabu yang sangat-sangat agung Mengalir darah para raja dalam tubuh Pangeran Siapa yang menentang Berarti melawan kerajaan Yang pertama Sampai terultural Ada apa dengan anak itu? Kenapa dia selalu marah-marah tanpa sebab? Bopo, kurang apa dari kesaktianku? Sebenarnya, seperti apa kesaktian Mada? Kenapa semua orang memujinya? Kenapa semua orang takut padanya? Kebu Irang anakku, mungkin Kipatiraga merasa Belum saatnya kamu melawan Gajah Mada Sampai kapan, Bopo? Sampai kapan aku harus menunggu kesempatan ini Untuk mengalahkan Mada dengan tanganku sendiri? Bopo yakin, kamu pasti akan menang melawan Gajah Mada? Bopo memang benar Kebu Irang! Anak itu emang sudah tidak bisa diatur Hanya gara-gara anak kecil, pertandingan dibatalkan Padahal tanganku sudah gatal ingin mengatakan Leo Kalian menginginkan pertarungan? Baik, aku akan melayanimu Anak bau kencur, berani menantang kami Ayo bocah, pulang sana Jaga ucapanmu atau kehilangan lidahmu Coba saja kalau bisa Kepala! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ampun! Ampun! Jangan memohon ampun padaku! Aku benci dengan orang yang mudah menyerah! Ayo bangun! Kita bertarung lagi! Saya menyerah! Saya menyerah! Aku tidak pernah mengampuni orang! Rasakan ini! Terima kasih telah menyerah! Terima kasih telah menyerah! Nantikan! Kebetulan sekali ada Manggala datang! Jaga ucapanmu anak kecil! Ampun! Kemipa! Ampun! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Nenek mau nerima jadi murid kamu, Nenek! 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 Lalu apa yang harus aku lakukan, Nenek? Latihan pengapasan! Terima kasih telah menonton! Sekarang nafasku sudah lebih enakan lagi, Nenek! Udah lega! Ya udah lega, Nenek! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nenek! 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 Awas Nenek! Awas Nenek! 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 Ui! 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 Nenek! Ada berita bagus, Nenek! Eh... Nenek pasti suka dengernya, Nenek! Berita bagus apa yang kalian membawa? Ui! Dan sakti, Nyi. Benar, Nyi. Manggala dan pranjur istana dengan mudah dikalahkan, Nyi. Seperti gajah menginjak semut, Nyi. Bagaimana bisa dia begitu hebat? Orang-orang kerajaan bukanlah orang sembarangan. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Iya, Nyi. Sepertinya dia mendapat kesaktan dari kipati raja, Nyi. Iya, benar, Nyi. Itu kabar buruk, sekaligus kabar baik. Kabar baiknya di mana? Kabar buruknya di mana, Nyi? Kabar baiknya akan ada yang menandingi Mada. Kabar buruknya ada yang menyaingi kesaktianku. Celakanya cuma anak kecil. Diam, kalian! Surokener. Di mana anakku, Boyra? Ado, sana apa kamu dengan anakku? Masa apa kamu? Sekarang, di mana kamu itu? Eh, bicara kamu! Jangan pengecut mengalah! Bertarunglah secara kesatria! Dasar makhluk licik. Tahu apa kamu soal sifat kesatria? Ah, udahlah! Perasakan ini! Tata, di mana kamu, Boyra? Aku di sini! Bopo tidak apa-apa. Tidak apa-apa dia? Ayo, lawan dia! Mau apa kamu mencari, Kumanggala? Dasar anak kurang aja. Tidak diajarkan, Sobansan! Sekarang serahkan tanganmu. Aku akan mengikatmu dan akan membawamu kepencar. Ini tanganmu. Tangkap saja kalau bisa. Jangan membuat aku kecewa. Aku mengutusmu bukan untuk membuat keonaranku. Ampun, Ki. Aku menyesalinya. Kamu datang hanya untuk bertanding. Bukan untuk menarik perhatian para prajurit dan Manggala Majapahit. Jangan sampai kau berulang lagi. Atau ku tarik semua ilmumu. Aku berikan kesempatan sekali lagi. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Aku berjanji. Tidak akan mengulanginya lagi. Keboi Irang dan Suro Gendro. Bapak dan anak yang patut dikurung. Gusti. Gusti sedang mencari siapa, Kak? Saya sedang mencari Suro Gendro dan juga Keboi Irang, Pak Man. Hati-hati. Anak itu semakin berbahaya. Ilmuk saktiannya meningkat dengan pesat. Dan perangainya makin liar. Iya. Pak Man benar. Aku tahu. Keboi Irang mendapatkan kesaktiannya dari Patiraga. Aku berjanji akan menangkap anak itu. Keboi Irang hanya alat Patiraga. Terima kasih, Pak Man. Bopo, untuk apa memiliki kesaktian kalau tidak dipertunjukkan? Tidak. Kamu jangan pernah membuat ulah lagi. Apa jadinya bila Kipatiraga benar-benar mencabut kesaktianmu? Itu tidak akan pernah terjadi, Bopo. Karena Kipatiraga membutuhkanku. Keboi Irang! Kasian, Mada. Dia selalu kena musibah. Sudah lama aku tidak mengganggu mereka. Sekarang saatnya. Padahal kamu melihat mana menang di Tarunjago. Loh, bagaimanapun juga, biunya lebih penting. Kenapa mereka mengkhawatirkan Mada? Mada selalu menjadi omongan banyak orang. Biungnya sakit karena kena pukulan beracun dari setan kojer. Justru itu Mada ke desa Kedahu. Desa Kedahu itu di mana ya? Aku pernah dengar. Tapi aku tidak tahu tempatnya di mana. Sepertinya jauh sekali. Apa? Mada ke desa Kedahu. Aku akan mencegatnya. Aku akan mengalahkannya. Tidak perlu di arena Tarunjago. Dan aku akan membawanya ke hadapan Guru Patiraga. Dengan begitu, Guru akan bangga padaku. Dan Guru akan memberiku kesaktian yang lebih. Nara Yapada. Apa Nyimang Rani masih punya kesempatan untuk sembuh? Semua tergantung pada Mada. Mada harus segera kembali sebelum bulan Purnama penuh. Karena racun itu akan menyebar dan melumpuhkan seluruh saraf-sarafnya Mas Mang Rani. Kalaupun dia sembuh. Kemungkinan besar dia akan membunuh. Kasihan Nyimang Rani. Cobaan demi cobaan berat selalu menerpah hidupnya. Seharusnya, dia sekarang hidup bahagia bersama suami dan anaknya. Tapi kenyataan berbicara lain. Suaminya gugur di medan pertempuran. Dan Mang Rani sekarang sakit. Sebelum Mada kembali menemukan obat itu, saya akan berusaha membuatkan ramuan penguat. Terima kasih banyak. Ini sudah tugas saya, Guru. Dayang, noninjah Gusti Permaisuri. Dimana Raden anakku? Biasanya dia berlatih di sini. Ampun Gusti Permaisuri. Sepertinya Raden sedang keluar istana. Prajurit! Noninjah Gusti Permaisuri. Cari Raden Aditya. Bawa dia pulang. Aku tidak ingin terjadi sesuatu padanya. Sundi Kodawu Gusti Permaisuri. Putraku, putraku. Masih saja suka membuat resah orang tua. Mada. Dimana kamu sekarang? Seharusnya aku sudah menemui. Karena aku telah gagal menjaga biung. Unten dalam saya, Uraden. Hamba diperintah Gusti Darah Jingga untuk membawa kembali pangeran ke istana. Tidak. Saya tidak akan pulang. Sampaikan maaf saya kepada kanjung ini. Saya akan menemani Mas Mangrat. Sampai Mada kembali. Tapi Raden. Sudah. Katakan saja seperti itu pada kanjung ini. Sundi Kodawu, Raden. Hamba mohon pamit. Sundi Kodawu, Gusti Permaisuri. Dimana Raden? Bukannya tadi aku menyuruhmu untuk membawa pulang putraku ke istana. Ampun Gusti Permaisuri. Pangeran meminta hamba untuk menyampaikan maafnya. Raden akan menunggui Nyimas Mangrani sampai Mada kembali. Puntun Dalam Sewu, Gusti Permaisuri. Hamba mohon diri. Lagi-lagi Mada. Sudah aku duga. Sikap anakku pasti dipengaruhi Mada. Itu sepertinya ada yang mengikutiku. Kebo'irang. Kenapa kamu mengikutiku? Untuk mengalahkanmu. Aku tidak akan melayanimu. Karena aku ada keperluan penting dari segedar bertarung. Tidak bisa. Kita harus bertarung dulu. tidak akan melakっぽan. Saya akan membuat sejangan memperindikan Sej hueat pergi mer hơn di sana. Sikap daca-sejtantah. Jadi, Kebuir Anak itu punya semangat yang sangat besar Menyengkelkan Tapi aku menyukainya Untuk kali ini aku maafkan dia Sampai jumpa Chris itu Kebetulan sekali Itu yang aku mau Chris itu keluar dari sarang Kita akan bertemu lagi di arena pertarungan Tunggu Pertarungan kita belum selesai Kamu tuh, Ur, kerjaannya makan saja Habis, tembol aku kan banyak Ya gimana aja Diam! Kalian dengar Aku tidak dengar apa-apa Telinga kalian memang sudah rusak Ada yang bertarung disana Ayo kita lihat Kenapa? Kamu takut pada? Atau kamu harus bersujud di hadapanku Agar aku mengampunimu Pantang bagiku untuk takut pada orang pengecut Yang bersembunyi di balik tubuh orang lain Aku kagum pada kamu, Bojang Kamu memang hebat Tapi kamu akan segera berakhir Tidak, Tidak, Tidak! Terima kasih telah menonton! Tidak, Tidak! Apa? Genteran apa? Paman Ini bukan gempa biasa Betul, Pema Ini geteran Dari Chris Ditukgu Bata Apa yang terjadi dengan anak zki? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton